Guys, 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 kali ini diriku akan melanjutkan pembangunan rumah Spongebob di Minecraft Tapi guys, rumah Spongebob ini, waduh kok hujan woy Pokoknya rumah Spongebob ini kita renovasi habis-habisan Nah, pertama-tama kita akan merapikan halaman depan dengan menaruh pasir Karena ini kita ngebangunnya di atas laut woy Pokoknya di pinggiran laut karena si pagernya sudah jadi Supaya tidak ada yang macam-macam kita taruhin pasir ini supaya rapi coy Gila hujan-hujan ngebangun terus Ini masih ada ya supaya nggak terlalu banyak Karena pasir kalau ditaruhin pasir, aduh belibet banget sih Kalau ditaruhin pasir, ternyata pasirnya itu tenggelam guys Kita harus pakai fondasi tanah dulu baru kita taruhin pasir Wah, hujannya belum berhenti juga Ya udahlah kita lanjutin aja Taruh pasir-pasir ini Tinggal sedikit lagi kalau ada arus ya Nah, ketika tadi ditaruhin arusnya berhenti guys Wah, ini ada tempat apa? Rahu kayu, mak Bukannya disimpen malah ditaruh di luar begitu aja Oke, sedikit lagi Halaman depan akan beres Oke, sudah beres yang depannya Kita lihat-lihat lagi Kita tambal-tambalin lantai-lantai ini dengan pasir coy Weh, mantap Oh, sekarang bagian belakang kita bantai saja Kita ganti lantainya dengan pasir Aduh, kan tenggelam kan? Repot kan kalau nggak dipondasiin coy? Tenggelam lagi, tenggelam lagi yaudah Kita bongkar-bongkar Nah, diriku akan ngebangun kolam renang coy disini Pokoknya kolam renang terpanjang aja ya Ikutin pager Sepertinya kita harus kasih aksen sebelah sini Biar kelihatan bagus Nah, seperti itu Bentuknya kayak kerucut-kerucut gitu coy Berarti yang sebelahnya juga harus dibentuk yang sama Jangan kotak seperti ini Langsung saja kita renovasi Biar bentuknya sama Nah, sudah beres ya Hmm, kita taruhin Sebelahnya juga pakai batu Ini pumping block ya Oke, selanjutnya kita rapikan lagi Halaman ini dengan pasir Biar rata semuanya woy Taruhin pasir Pokoknya mah, ini banyak yang renang Lihat Wow, ada creeper Dia mau kemana? Wah, dia renang coy Itu, ini namanya siapa nih ya? Jombie-jombie gitu ya Kepala hijau Tadi kepalanya ya kayak manusia Woy, woy, woy Woy, woy, woy Bukannya serem banget Oke Sepertinya Tinggal satu block lagi Berhasil Kita lihat Dari atas Wah, sudah rapi guys Rumah Spongebob Halamannya sudah rapi Kita putar-putar dulu Siapa tau ada yang kurang Nanti kita rapiin juga ya Bagian luarnya Tapi kita fokus dulu Ke rumahnya woy Oke Kira-kira kita akan Renovasi apa lagi ya? Hmm Coba kita rubah Bawah rumah ini Dengan blok Kayu warna kuning Eh, kayu Batu Batu alam coy Batu warna kuning Kita bongkar Biar kelihatan Lebih mewah Kita renovasi habis-habisan Wah, ini Cuma dasarnya aja Rumah Spongebob ya Padahal Kita buat Villa Nanas coy Kita tambahin aksen ini Supaya agak kelihatan Matching aja gitu kan Dengan Batu di bawahnya Biar rata coy Oke Tinggal sedikit lagi Kita akan Beres Kita akan beres Kita akan Membereskan Pondasi ya Pondasi lah Sebut aja Pondasi Nah Sudah beres coy Wah Lebih mantap kan Keliatannya Gak monoton Oke Selanjutnya Kita coba Buka tutup Masih berfungsi Nah Interiornya juga Harus agak dirubah ya Karena ini udah Pake batu Kita taruhin batu juga Supaya Presisi aja Sama lah Luar dengan dalam Gitu kan Taruhin batu kuning juga Disini Pokoknya Diriku juga Belum Kepikiran ya Harus digimanain gitu Interiornya Sedikit-sedikit aja coy Tipis-tipis Kita kasih Penerangan Di bagian belakang Jadi Penuh dengan kaca ya Rumah Spongebob ini Penerangannya Dari matahari aja coy Nanti Kalau yang gelap-gelap Baru pake Neon block Sekarang Kita taruh pagar Biar gak Langsung Jatuh gitu Takut ada Pucil kan Main-main Kerumah sini Gak ada pagar Gini Bahaya Bisa terjatuh Oke Selanjutnya Di lantai yang ketiga Kita taruhin juga Sesuai dengan Warna lantai Biar matching Coba ya Senggol dong Oke Sedikit lagi Nah Ini kan agak sempit Tapi kita Hero-kan dulu Nanti kita Rubah Kita Beralih Kemana ya Teman-teman Kira-kira Kita buat Balkon aja Di belakang Seperti Yang di pinggir itu Cuma ini agak Gak usah penutup gitu kan Biar keliatan Alam Dengan Belakangnya Hutan coy Wih Cukup asri Ini rumah Spongebob ini Wah Kok ada Kuda Kuda di atas Kolam renang Biar kolam renang Bisa keliatan Bisa keliatan pada saat Kita nongkrong di atas Oke Sudah terlihat Wih Mantep Ini udah kayak jembatan di Cina ya Jembatan kaca itu coy Pokoknya ini wih Tebel banget nih Berapa senti ini Kacanya blok sih Oke Kita kasih pagar Dari kaca Biar terkesan mewah Jadi agak beda dengan Balkon yang sebelah Kiri ya Sebelah belakang ini Kita agak buat berbeda Oh kok ini Kenapa sih Ada Tiba-tiba naik kuda coy Lah ini kuda Ngapain woy disini Woy Sana woy Waduh Mengganggu pekerjaan Saja anda itu Disitu ya Oke Sudah beres Membuat parkernya Kita lihat-lihat lagi Dari sisi Angel yang Berbeda Siapa tau Ada yang kurang tuh Lihat kayuman Diem aja di atas woy Orangnya gak ada Sepertinya kita harus Taruh penerangan Oh Kita Kita Agak Kasih taruh ini ya Apa Taruhin Paping blok Biar kalo renang Gak langsung nyentuh pasir Kan ya Kalo misalkan Nyentuh pasir Kakinya Kotor Caya nanti masuk ke rumahnya Gimana gitu kan Ceritanya Kita kasih Paping blok aja Wah Ada kura-kura Dari mana itu woy Oh iya Bawahnya itu Masih tembus coy Kita belum Belum Apa Merapikan fondasi Sampai dasar gitu Oke Sudah beres Seperti itu Gak usah banyak-banyak Nah Di bawah sini Biar agak terang Kita bongkar Kasih Aduh Sorry Sorry Salah Kita bongkar Kasih Kaca coy Wah Wah pokoknya Banyak kaca Kira-kira Satu atau dua ya Dua deh Biar Biar terang gitu kan Wih Di bawah sini Kasih kaca Oh ternyata kaca ini Lebih bagus ya Berarti yang sebelah sana Kita bongkar Kita ganti ya Ini kan bloks nih Nah ini kan rata tuh Ada Ada ini ya Ada Aksennya Kalau ini rata Kita bongkar Kita ganti coy Kita ganti dengan kaca Apa ya Pants Tadi namanya apa ya Lupa pants gitu kan Nah Lebih mantep ini Oh Kurang Satu lagi Oke Kaca di belakang Sudah beres Harusnya sampai bawah sih Cuma ya Seperti itu dulu deh Apa kita perlu Rubah ya Kaca seperti ini Yang sebelah pingin Tapi gak usah deh Kayaknya Kalau ini kan bener-bener Tinggi Jadi harus dengan bloks aja Oke teman-teman Interior Sudah Kita Perbarui ya Kira-kira kita harus Renovasi apa ya Bingung nih Ada saran gak Dari teman-teman Harus ngapain lagi gitu kan Belum ada tempat duduk Tempat tidur Masih Pembangunan rumah Ini akan memakan Waktu yang lama ya Soalnya Berinovasi terus Udah banyak pengunjung aja nih Kita Room tour sedikit Ini balkonnya Viewnya laut kan Kalau tadi yang di belakang Viewnya hutan Pengen ngerubah Tapi Masa Sama dengan yang belakang Yaudah gitu aja deh Kita Lihat-lihat lagi Sambil jalan-jalan Nah Jalan-jalan semestinya ya Langsung keluar Tuh Ada yang langsung ke belakang kan Ada kuda nih Kocak banget Kedada disini Mungkin dia kehausan Mau minum air kolam renang Woy Jangan woy Bau kaporit itu Oke Sepertinya Renovasi rumah Spongebob Kali ini Sampai sini dulu Teman-teman Nanti kita akan Lanjutkan Merenovasi rumah Spongebob Di part berikutnya Sambil berpikir Kita harus ngapain gitu kan Oke Thank you yang sudah menonton